Mau bilang kalau, oh penduduk Indonesia itu sekian juta jiwa, buktinya apa? Buktinya adalah hasil survei, kayak gitu, jelas ya Dan adanya pembuktian Pembuktian itu adalah rancangan pesan yang diungkapkan melalui data, yang tadi saya bilang Nah, pembuktian kalau misalnya, apa namanya, penduduk Indonesia itu terlalu membludak itu apa sih? Yaitu, kalau dalam setahun, misalnya, satu kepala keluarga bisa punya tiga anak, empat anak, lima anak Waduh, banyak banget, gitu kan Kalau satu kepala keluarga aja bisa lima anak Kalau lima kepala keluarga aja ada berapa anak, misalnya Jelas ya, ada datanya Kemudian kita lanjut lagi ke gaya pesan Gaya pesan itu, milikilah gaya pesan supaya mudah dipahami Bahasanya mudah dimengerti Kalau bisa, apa namanya, pakai bahasanya yang Kalau misalnya pakai bahasa SMS nih GK GK artinya apa tuh? Enggak ya Bener gak sih? Saya gak terlalu tahu bahasa gaul jaman sekarang sih Cuman setahu saya, kalau di bahasa-bahasa SMS tuh GK tuh enggak Atau GAK gitu kan ya, Mbak Desi ya Atau mungkin kata-kata yang lain YG sih, orang tahu YG itu yang, gitu ya Itu masih mudah dimengerti, gitu Kadang-kadang ada juga yang nulisnya tuh Misalnya, KMCMP Waduh, saya bingung bacanya Itu apa itu? KCMTE, misalnya Kacamata atau apa, gitu kan Saya gak ngerti Nah, jadi Bahasanya tuh pakai O yang mudah dimengerti, gitu Jadi, jangan yang cuman bisa dimengerti sama diri sendiri aja, gitu Atau Nyingkat-nyingkat Oh, MRPK merupakan Nah, itu tuh kadang-kadang bisa kayak gitu tuh, Mbak Wili tuh Jadi, kalau masih bisa samar-samar dibaca MRPK tuh merupakan kali ya Eh kali Eh kali Gak tahu deh Nah, jadi Pakailah bahasanya yang Semua orang tuh tahu pada umumnya Kalau YG, kayaknya saya rasa semua orang udah tahu yang, gitu ya BKN, bukan, gitu ya Tapi, kalau misalnya Yang lain-lain lagi Waduh, bingung juga Kemudian, kayak pembendaharaan Yaitu tadi Kalau saya ngulang-ngulang mulu Saya harap sih Saya kan suka pakai peribahasa, nih Nah, jadi Saya harap peribahasanya tuh tidak membosankan Kalau peribahasa saya yang saya pakai itu, itu Belulu Saya rasa sampai di luar kepala, kali ya Teman-teman semua ingatnya, gitu Nah, saya usahakan pembendaharaan peribahasa saya banyak Jadi, supaya gak bosen Kayak hari ini kita belajar tentang ini Saya pakai peribahasa ini Besok, besok Kita belajar yang lain Saya pakai peribahasa yang lain Jelas ya Kemudian Mampu mengungkapkan hal-hal secara konkret Iya dong Jadi, apa yang saya jelasin itu Ya, pernah terjadi Teman-teman juga pernah rasain Kemudian Ada di kehidupan nyata Bisa dilihat dimana-mana Itu ya Saya kan gak mungkin Cerita tentang iklan yang saya Karang-karang sendiri Saya kan pakai contoh yang sudah pernah terjadi Iklan Lux Iklan Biore Iklan mungkin Mami Poko Masih ingat ya, minggu lalu ya Nah, terus Bisa diuji secara empiris Maksudnya adalah Bisa diuji secara nyata, gitu Dan memiliki minat insami Maksudnya memiliki Bisa membangkitkan Keminatan seseorang, gitu Minat manusia Jadi, kalau bikin pesan itu Jangan yang Duh, orang aja dengernya aja udah gak Minat sama sekali Orang aja Dengernya itu udah gak ini banget Nah, pemutih Itu contoh minggu lalu ya, Mbak Desi ya Benar, benar banget Lanjut ya Oke Pilihan kata dan struktur pesan Pasti Kata-katanya harus jelas Tepat dan menarik Jelas, iya, oke Gak disingkat-singkat Misalnya, gitu ya Tepat Sesuai dengan apa yang kita mau bicarakan Tapi gak menarik Kira-kira mau gak orang dengernya Atau mau gak orang ikutinnya Gak mau Orang gak interes Orang gak tertarik Atau mungkin Kata-katanya menarik Lucu deh Tapi bahasanya gak jelas Bisa jadi sebenarnya bukan lucu Karena Ininya ya Bukan lucu Karena kemenarikannya Tapi karena ketidakjelasannya Jadi lucu Iklannya misalnya Jadi harus jelas Tepat dan menarik Kemudian struktur pesan itu sendiri Ada yang satu pandangan Dan dua pandangan Maksudnya apa? Kalau struktur pesan yang satu pandangan itu misalnya Kayak orang-orang yang pro sama kita Cobanya Ketika saya Misalnya saya ikut Satu partai Pasti dong Saya ngajakin Supaya Pilih coblos saya Coboslah Saya jadi Calon Gubernur DKI Jakarta yang baru Gitu ya Nah Apa namanya Pasti Teman-teman Teman-teman saya Misalnya Mendukung saya dong Untuk menjadi gubernur Satu pandangan Nah jadi Pasti teman-teman saya juga Menyalurkan pesan yang sama Bahwa Dukunglah saya Seperti itu Karena kita ada dalam satu pandangan Tapi kalau dua pandangan gimana? Biasanya ini terjadi pada saat adanya perdebatan Misalnya Tukar pendapat Gitu ya Kemudian berdiskusi Itu kan dua pandangan Jadi Biasanya Pandangan yang satu dengan yang lain itu berbeda Makanya terjadilah diskusi Terjadilah perdebatan Tapi debat yang positif doang tentunya ya Nah adanya ada pro dan kontra Kemudian kita lanjut ke penulisan pesan Itu harus persuasif Oke Nih hubungannya sama PR Kenapa? Karena PR-nya kan tentang iklan nih ya Cari di Youtube Nah jadi Ikan itu harus persuasif Kenapa sih? Karena harus mampu pengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain Iya dong Kalau iklan Enggak Apalagi iklan produk ya Produk ataupun jasa Itu enggak menarik perhatian orang lain Wah gimana mau jualan? Bener enggak? Enggak laku dong Saya harus persuasif Harus sifatnya tuh mengajak supaya orang itu Mau lakuin apa yang kita lakuin Ya kalau misalnya iklannya jual produk makanan Ya supaya dia beli makanan kita Gitu Nah ciri-cirinya gimana? Menggunakan pendekatan psikologis Yaitu tadi Kalau misalnya iklan bumbu dapur Aduh jadi ngiler gitu ya Jadi lapar ya Apa namanya Apa sih psikologis seseorang yang disentuh sama iklan itu? Ya itu tadi Misalnya dilihat dari makanan enak Wah orangnya jadi pengen dong Bener gak jadi lapar Sudah deh pengen deh masak kayak gitu Beli deh bumbu dapurnya Nah atau mungkin Pendekatan psikologis yang diajak sama si iklan itu Supaya misalnya Kalau iklan kayak yang kemarin saya bilang KB Ya itu tadi Psikologis manusianya adalah Supaya orang sadar bahwa Oh iya kalau punya anak Terencana itu Lebih baik Daripada tidak berterencana Saya suka deh Teman-teman boleh cari di Youtube Sekarang di Indonesia itu ada satu iklan Iklannya itu tentang Jangan menikah muda Saya sih suka iklan itu Kenapa? Karena Zaman sekarang ya Banyak sekali kan teman-teman Teman-teman kita ya Yang misalnya nikah muda Kemudian Ujung-ujungan misalnya bercerai Dan sebagainya Saya harapin gak terjadi di teman-teman sekalian ya Tapi kalau pun iya Saya cuma jaringan ini contoh Dan tidak berlangsung nyung Siapa-siapa Nah jadi kalau Teman-teman lihat nih Iklannya itu Itu dijelasin kalau Pertama-tama ada anak SMA Saling pacaran Terus si cowoknya ini tuh Kayak suka banget sama ceweknya Dikejar-kejar terus Dilamar terus Dilamar terus Eh kata si cewek Dia tulis-ditulisannya nih Sekolah dulu Kata dia Sekolah dulu Belajar dulu Apa saya lupa deh kata-katanya Akhirnya si cowok ini Ini deh Sedih gitu deh Kayak Ya ditolak deh cintanya Gitu kan Akhirnya bener aja Dia Serius belajar Serius sekolah Sampai akhirnya dia lulus nih Ceranya di iklan itu Nah si cowok ini lulus Cowok itu lulus Baru udah nikah Habis nikah punya anak Nah terus tulisannya Di iklannya Bahwa Si cowok ini namanya Misalnya namanya Ani gitu ya Cowoknya namanya Budi gitu ya Ani umur sekian Budi umur sekian Nikah Kemudian punya anak dua Nah itu juga salah satu tujuan KB juga tuh ya Misalnya Kayak zaman sekarang kan punya anak jameh banyak Misalnya gitu ya Jadi di iklan itu Itu banyak sekali maknanya Dan Saya sangat suka sekali Kenapa? Karena pendekatan psikologisnya itu bagus Misalnya mengajarkan bahwa Oh iya Sesuatu yang terencana itu Akan jauh lebih baik Gitu Jadi Ketika iklan itu dibuat Persuasif Sifatnya mengajak Mengajak untuk melakukan apa yang Apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain Jadi pasti tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain Dan Pastinya Kalau persuasif itu Menggunakan proses komunikasi Iya dong Kalau gak ada komunikasi di dalamnya Gak ada pesan yang mau disampaikan Gak ada komunikatornya Gak ada komunikannya Gak akan ada persuasif Gak akan ada komunikasi Jelas ya Dan lanjut Analisis penyampaian Pesan disampaikan lisan atau tertulis ya Nah Itu ya tergantung Sebenarnya Itu tergantung daripada Siapa penerima pesannya Dan siapa yang memberikan pesannya Jadi kalau misalnya Lebih efektifnya lisan Ya lisan Kalau lebih efektifnya tertulis Ya tertulis Atau bahkan Keduanya Seperti kayak iklan Iklan itu tertulis dan lisan Karena ketika orang-orang Lihat iklan itu Dia bisa dengar Dan dia bisa lihat Bisa dikatakan Sebagai visual ya Kemudian Sebentar Saya lihat dulu Kita sudah sampai Ke Oke Kita sudah sampai ke halaman 4.17 ya Oke Tahapan penyusunan pesan Persuasif Pasti Kita harus Mau tahu nih Tujuan kita Nyampai ini tuh Apa sih Ya kan Topiknya tuh Apa sih Untuk apa sih Nah jadi Kalau ke organisasi Ya pasti Tujuannya adalah Untuk meningkatkan Omset penjualan Saya bikin iklan Tujuannya Supaya barang saya laku Nah barang jual Yang saya jual laku Supaya omset penjualan Saya naik Atau mungkin Cita perusahaan saya Jadi baik Ada aja Perusahaan yang Dia cuma Bikin iklan tuh Hanya untuk Ngasih tahu Kalau Dia tuh udah sukses Mencapai Misalnya menang award Gitu kan Sebagai Kalau kalian tahu ini Pernah lihat Iklannya Top oil Top oilnya Ahmad Dhani Ahmad Dhani Tahu dong Pasti Ada yang Ada yang gak tahu Ahmad Dhani Itu dia musisi terkenal Teman-teman Masih ada disana Saya harapin Masih ya Saya akan Percepat Bintang lagi Kita selesai kok Oke Mulan Bintang iklannya Waduh Mulan Apa namanya Seingat saya Top oil itu Ahmad Dhani Nah Dulu Kalau gak salah Top oil pernah bikin iklan Dia tuh bilang Kalau Top oil adalah Oil Pelumas Maksudnya Pelumas Apa namanya Itu Ahmad Dhani Sadaranya Mas Rilan Oh seriusan Sadara beneran Atau sadara Sadara-sadaraan Sadara ketemu gede Apa namanya Jadi kalau top oil itu Iklannya dulu Bilang Top oil itu adalah Juara Menang award Untuk top Misalnya Minyak pelumas Nomor 1 Di Indonesia Jadi Pada saat Si top oil Bikin iklan itu Dia sebenarnya Gak bilang Ngajak Ayo belilah Top oil Tidak Tapi dia hanya Mau ngasih tau Ke konsumen Kalau Perusahaannya Dia itu Sudah punya citra Yang bagus Kenapa Karena bisa Menang award Sebagai top Nomor Misalnya Oil Nomor 1 Top Yang paling top Nomor 1 Di Indonesia Seperti itu Jelas ya Jadi Tergantung Apa sih tujuannya Kemudian yang kedua itu adalah Menyusun pesannya Nah Tahap inkubasi Namanya ya Apa namanya Penyusunan pesan Jadi kita harus nyusun nih Kira-kira pesan yang mau dibuat itu Kayak gimana ya Apa namanya Mau bikin iklan itu Berapa menit ya Jangan lama-lama Pakai kata-kata apa ya Seperti itu Kemudian yang namanya Tahap iluminasi Yaitu Memunculkan ide Yang berkaitan dengan topik Yaitu tadi Ketika kita Misalnya mau Oh tujuan saya Saya mau Menyampaikan citra perusahaan saya Bagus nih Top oil tadi Ya kan Susunan pesannya apa ya Top oil Nomor 1 Di Indonesia Misalnya gitu kan ya Dengan award apa Nah itu kan kata-kata yang disusun tuh Kemudian Ide nya Oh Gimana kalau kita pakai artis yang malah di tenar nih Siapa ya Oh Ahmad Dhani aja Nah itu adalah satu ide Nah kemudian Proses kreatif Dimana Tahap verifikasi Pengecekan secara cermat Dan teliti Dalam penyaringan informasi Yaitu tadi Kita lihat nih Bener gak ya Sesuai gak ya Maksudnya Informasi yang kita sampaikan Nyampe Orang-orang pun suka Dengan misalnya model yang kita pilih Dan sebagainya Supaya Pesan persuasif ini Nyampe ke konsumen Atau nyampe ke Orang yang nerimanya Komunikannya Jelas ya Kemudian Pesan persuasif itu Harus menarik Iya dong Kenapa Membuat garis besar pesan Berisi rancangan Dalam bagian pembuka Penggemaran bahasa penutup Dibuka Dibuka Dibuka